bagaimana caranya memulai sebuah bisnis tanpa modal tapi omsetnya bisa miliaran yang pertama ketika lu ingin memulai sebuah bisnis jangan pernah pakai cash lu jangan pernah pakai uang cash lu jangan pernah pakai uang tabungan lu loh kalau gak pakai uang tabungan gue gue pakai uang dari mana dong? kan pertanyaannya gitu kan karena siapa yang mau modalin mau bayarin bisnisnya yes justru itu lu harus mencari orang atau mencari institusi yang mau bayarin bisnisnya lu selamat datang di thinking room oke seperti tadi yang gue bilang di awal gue bakal bahas tentang bagaimana memulai sebuah bisnis gak pakai modal tapi omsetnya bisa miliaran dan disclaimer ini bukan kerja bukan sebuah bisnis atau pekerjaan yang dilabeli di bisnis sendiri bisnis tanpa modal tapi ujung-ujungnya ternyata ditawarin jadi agen asuransi atau jualan MLM enggak ya bukan ini beneran bisnis walaupun mungkin ada sebagian yang jual asuransi atau yang jual MLM ya mereka merasa punya bisnis sih tapi ya I don't know gue gak merasa itu secara sistem itu masuk di otakku sebagai sebuah bisnis lu gitu bisnis yang memang lu bangun sendiri dari nol dan memang lu cita-citakan yang lu pengen banget bangun bisnis tersebut nah untuk memulai sebuah bisnis kebanyakan orang pasti akan berpikirnya gue harus kumpulin modal dulu modal dalam berupa uang atau biasanya disebut dengan capital tapi permasalahannya kan begini untuk mengumpulkan modal itu kan gak gampang untuk misalnya let's say gue ingin memulai sebuah bisnis restoran nah untuk memulai sebuah bisnis restoran gue harus sewa tempat gue harus beli peralatan perlengkapan masaknya belum bahan-bahannya belum bumbunya dan segala macem tetek bengek belum bayar karyawan itu kalau gue total-total mungkin dana yang gue butuhkan bisa sampai 100 juta nah tapi gue gak punya uang ya sekarang gue gak punya 100 juta rupiah di tabungan gue tapi gue pengen buka sebuah restoran gue punya resepnya gue pengen banget ini dijual sebagai sebuah bisnis tapi gue harus kumpulin 100 juta dengan penghasilan gue sekarang kemungkinan gue baru bisa dapat 100 juta itu bisa jadi baru 5 tahun lagi nah kelamaan kan untuk nunggu sampai 5 tahun lagi bisa-bisa idenya udah keburu diambil sama orang atau ternyata marketnya sudah diambil sama orang lain yang juga punya ide dan pemikiran yang sama dengan lu nah kan sayang kan padahal salah satu faktor yang menurut gue krusial dari membangun sebuah bisnis itu adalah momentum momentum itu kadang gak datang dua kali kalau momentumnya nih tipping pointnya nih ada di depan mata lu kalau lu gak ambil sekarang atau gak ambil secepatnya bisa jadi itu gak akan datang kedua kalinya atau misalnya pun datang untuk kedua kalinya itu bisa jadi lama banget baru bisa sampai ke lu jadi caranya bagaimana gue gak punya modalnya nih gue gak punya 100 juta atau gue gak punya 500 juta atau gue gak punya 1M untuk modal membangun memulai bisnis tersebut ini share berdasarkan pengalaman gue dan gue juga ngobrol dengan banyak orang para pebisnis top di Indonesia yang pernah gue undang di podcast gue baik di tall to top ataupun podcast gue di e-commerce ini yang gue lihat dari mereka ya yang pertama ketika lu membangun sebuah bisnis ini mindset yang harus ditanamkan pertama kali ketika lu ingin memulai sebuah bisnis jangan pernah pakai cash lu jangan pernah pakai uang cash lu jangan pernah pakai uang tabungan lu loh kalau gak pakai uang tabungan gue gue pakai uang dari mana dong kan pertanyaannya gitu kan karena siapa yang mau modalin siapa yang mau bayarin bisnisnya yes justru itu lu harus mencari orang atau mencari institusi yang mau bayarin bisnisnya lu atau atau gini nih casenya misalnya gini lu sudah hitung-hitung misalnya tadi ya gue contoh butuh 100 juta tapi lu dari segala segala hitung-hitungan yang lu bikin lu cemen mampunya dari uang lu sendiri misalnya lu keluar 10 juta berarti kan ada sisa 90 juta kan untuk melakukan bisnis tersebut caranya gimana caranya ya itu tadi lu cari orang yang mau modalin lu atau menutupi kekurangan dari modal yang lu rela tadi tuh which is lu mencari seorang investor nah mencari investor tentu saja tidak mudah karena gak semua orang itu bisa jadi investor dan andaikan lu ketemu dengan investor pun belum tentu mereka mau untuk invest ke lu nah lalu caranya bagaimana gue bisa mendapatkan investor dan investor itu mau untuk kasih modal ke gue ini pernah gue bahas pas lagi di episode tentang networking ya yang pertama tentu saja lu harus membangun lu harus punya reputasi di diri lu reputasi dan personal branding yang bagus sehingga orang kenal lu orang tau reputasi lu orang tau kredibilitas lu minimal nih ini udah minimal paling minimal paling minimal talent investor tersebut orang yang akan menjadi investor ke bisnis lu tersebut itu minimal udah tau lu tuh rekam jejaknya seperti apa nah lalu yang kedua lu harus punya gagasan punya ide tentang bisnis lu dan lu harus crafting sedemikian rupa lu harus latih komunikasi lu lu harus hitung dengan teliti hitung-hitungan bisnisnya seperti apa dan lalu lu bagikan ke calon investor tersebut lu harus yakinkan mereka kenapa mereka si investor harus taruh duit di bisnis lu atau lebih tepatnya lagi kenapa gue harus taruh duit di lu nah sometimes investor itu taruh duit bukan karena bisnisnya mungkin bisnisnya sebenarnya udah ada gitu lu bukan yang pertama you're not the first one tapi orang tersebut lihat lu siapa dan lu bisa dipercaya lalu yang kedua lalu yang kedua mencari rekan mencari partner atau istilah kerannya sekarang mencari co-founder jadi kan kalau kayak company atau startup gitu kan pendirinya tuh gak cuman satu makanya ada namanya co-founder co-founder bisa sampai 2, 3 sometimes ada yang 18 gue ingin tuh kalau 18 orang itu gimana cara ngaturnya nah dengan dengan lu mencari co-founder balik lagi ya dengan case yang tadi di awal ya lu butuh 100 juta untuk modal lu lu cari partner lu cari co-founder supaya mereka mau ikut berbagi ikut store modal jadi lu gak perlu keluar 100 juta sendirian dari uang lu tapi lu bagi dengan mereka misalnya ternyata lu butuh 9 co-founder co-foundernya masing-masing cuman berani keluar 10 juta ya berarti lu harus mencari 9 orang untuk menutupi 100 juta tersebut ya nanti ketika uangnya udah kekumpul baru tuh dijalankan nanti of course supaya jelas pembagiannya supaya nanti tidak ada keributan harusnya dibikin tuh perjanjiannya hitam di atas putih dirikan lah PT supaya jelas pembagian dari uangnya tersebut nanti berapa persen berapa persen karena nanti yang namanya bisnis akan ada yang namanya pembagian keuntungan biar nanti lu gak berantem jangan gara-gara gampang-gampang tapi ternyata berunjung ribut gara-gara duit dan biasanya pertemanan itu akan pecah gara-gara duit bikin bisnis bareng teman tapi pembagiannya ternyata gak adil ada yang merasa kok gue kayak kekecilan walau gue kerja paling banyak gitu gimana akhirnya pada marah itu cara yang kedua lalu cara yang ketiga cara yang ketiga adalah dengan mengambil pinjaman dari bank atau lu berhutang ke orang lain dan gua tidak menyarankan sangat tidak menyarankan lu ngambil pinjaman di pinjaman online yang konon sekarang udah menjadi pinjaman daring atau jadi pindar from pinjol from dipindar karena kenapa bunganya terlalu gila bunganya terlalu besar banget oke lu cari bank atau setingat gue kayaknya kementerian UMKM itu tuh punya program-program untuk permodalan usaha kecil ada itu ada tier-tiernya lu ajuin disitu bunganya jauh lebih masuk akal jangan ngambil kredit yang gak ada agunannya kenapa gue nganjurkan meminjam dari bank berhutang dengan bank padahal kan banyak banget yang bilang jangan berhutang dari bank ini balik lagi balik lagi di awal seperti tadi gue bilang banyak pengusaha besar bisnismen besar itu tidak pernah mau mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri even dia sudah punya grup yang besar pun perusahaannya udah jadi besar banget grup yang besar mereka lebih memilih untuk mengambil modal dari pihak lain gak mau keluar dari cash perusahaannya atau cash dari grup holdingnya contoh nih ya ini contoh yang beneran terjadi beneran terjadi this is real case waktu itu ketika Florentino Perez ketika dia menjadi presiden Real Madrid untuk kedua kalinya kalau lu yang suka sepak bola pasti tau dia di tahun 2009 di tahun itu kan dia menatangkan begitu banyak pemain bintang dari Cristiano Ronaldo Kaká Sabi Alonso Karim Benzema dan beberapa bintang lain dalam waktu yang bersamaan tapi you know what semua uang pembelian uang transfer pemain tersebut tidak satu pun dia ambil dari uangnya sendiri Florentino Perez ini juga ini ya pengusaha kaya dia tuh bisnisnya tuh bisnis konstruksi tapi dia tidak mengambil uangnya dari perusahaan dia bisnisnya dia tapi dia pinjam dari bank dia sudah punya hitung-hitungannya dia ada hitung-hitungannya dia ada kalkulasi lalu dia ajukan ke bank untuk membeli pemain-pemain tersebut karena mulai hitung-hitungannya dia menilai dia mengkalkulasikan kalau return dari uang yang dia pinjam itu bisa menghasilkan uang yang berkali-kali lipat which is true Real Madrid akhirnya menjadi klub terkaya di dunia salah satu income-nya dari apa? dari hak nama Ronaldo penjualan jersey dengan nama Ronaldo dan bintang-bintang yang ada di Real Madrid dan lalu package-package yang mereka jual segala image copyright yang mereka jual itu menghasilkan revenue yang begitu besar sehingga hutang yang tadinya Florentino Perez ini ambil menjadi tidak berasa dan itu juga diutil sama Florentino Perez supaya kenapa? supaya cash flow-nya aman jadi juga buang pikiran kalau misalnya hutang itu harus dikembalikan secepatnya ini balik sekali lagi ya disclaimer bukan hutang konsumtif ya tapi hutang untuk bisnis itu dikembalikan kalau kita lihat secara tenor kita sanggupnya berapa dan kita lihat hitungan bunganya berapa mendingan kita ambil untuk dicicil biar tidak memberatkan cash flow jangan sampai cash flow kita terganggu harus mengeluarkan pengeluaran yang besar tapi masukannya dikit itu yang harus kita betul-betul perhatikan ketika memunjam uang dari bank nah of course dari tiga opsi tadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tinggal bagaimana lebih nyaman yang mana lalu lebih suka yang mana lalu lu bisa mendapatkan yang mana itu juga penting karena gak semua orang bisa mendapatkan akses tiga-tiganya mungkin cuman bisa satu mungkin cuman bisa melalui hutang bank atau mungkin juga cuman bisa melalui ajak partner supaya mereka mau joinan dengan bisnis atau mungkin orang itu atau lu punya channel ke investor tapi pada intinya adalah lu punya chance sebenarnya untuk merealisasikan ide bisnis lu supaya bisnis lu itu bisa jalan secepatnya gak perlu nunggu sampai duitnya kekumpul balik lagi ya kalau duitnya kekumpulnya lama itu pun juga syukur-syukur kalau bisa kekumpul yaudah kadang momentumnya hilang serius momentumnya kalau udah hilang itu susah jadi usahakan gerak cepat karena bisnis is all about momentum momentumnya lu harus ambil secepat mungkin jangan sampai miss jangan sampai hilang dan juga yang harus diingat ketika kita mendapatkan uang kita akhir berhasil mendapatkan modal tanamkanlah mindset kalau itu bukan uang lu itu adalah uang untuk bisnis lu itu uang untuk usaha lu dan lakukanlah jagalah uang tersebut dengan baik karena kadang apalagi orang yang gak terbiasa menerima uang dalam jumlah yang banyak ngeliat di rekening ada jumlah uang yang banyak mereka berpikir ini uang gua gua bisa nyipak ya buat beli barang-barang mewah foya-foya akhirnya uangnya habis gak bisa cukup untuk modalnya jadi lu juga harus punya tanggung jawab sama investor investor pasti akan minta tanggung jawabnya mereka akan bertanya eh mana nih return of investment gua atau kalau di bank bank akan lagi lu kalau lu gak bisa bayar jadi lu harus sangat sangat liti dan bijaksana dalam mengelola uang modal tersebut jangan sembarangan dipakai so pada intinya memulai bisnis dengan modal nol atau modal minim bisa gak bisa ada caranya tapi of course lu harus betul-betul siap lu harus betul-betul tau ide lu ini gagasan dari bisnis lu ini mau lu bawa kemana dan sehingga orang-orang tertarik dan mau taruh uang di lu dan juga jangan lupa bangun reputasi diri lu bangun kredit digital diri lu sehingga orang percaya sama lu ketika orang taruh duit ke lu kalau misalnya di bank lu juga kalau misalnya punya history kredit bagus bank juga akan lebih senang kasih pinjaman ke lu lebih mudah karena kenapa mereka ngeliat oh secara historis kredit lu bagus balik lagi kredit di tas lu oke itu aja untuk episode kali ini kalau misalnya lu ada pertanyaan atau ada komen atau ada cerita boleh langsung klik di kolom komen kita jumpa lagi di thinking room episode berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati